Intro Mantap, negara-negara Islam bersatu bantu Afganistan yang perekonomianya di ujung tanduk Terima kasih telah menonton Krisis ekonomi Afganistan yang semakin mengkhawatirkan membuat negara-negara Islam menyegerahkan komitmennya untuk membentuk dana perwakilan kemanusiaan Para menteri luar negeri dari puluhan negara Islam pada pertemuan minggu kemarin di Islam Badan mengatakan Dengan jutaan orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan di negara itu akan menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan di kawasan dan dunia Ekonomi Afganistan berada di ujung tanduk, negara itu berjuang dengan tertati-tati dan harapan terakhir adalah menunggu janji negara-negara Islam Para pembicara dalam pertemuan minggu memperingatkan untuk tidak menunda apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menolong Wakil Sekjen PBB untuk urusan kemanusiaan serta Presiden Bank Pembangunan Islam Muhammad Sulaiman Al-Jazir menawarkan beberapa proposal pembiayaan konkret Al-Jazir mengatakan IDB dapat mengelola perwakilan yang dapat digunakan untuk memindahkan uang ke Afganistan Pemulai bisnis dan membantu menyelamatkan ekonomi yang sangat bermasalah seperti dilaporkan Reuters Peringatan mengerikan itu menyuruhkan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk melonggarkan sanksi termasuk pelepasan dari lebih 100 miliar dolar Amerika Dana beku menyusul pengembali atau pengambil alihan kabul oleh Taliban pada 15 Agustus lalu Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan kekacauan jika keadaan darurat yang memburuk tidak segera ditangani Ia juga mengarahkan sambutannya untuk Amerika Serikat Medesak Washington untuk membatalkan prasyarat untuk melepaskan dana yang sangat dibutuhkan dan juga memulai kembali sistem perbankan Afganistan Tidak jelas berapa banyak dana yang akan ditampung dan pertemuan itu tidak memberikan pengakuan resmi kepada pemerintah Taliban Jika tindakan tidak diambil segera, Afganistan menuju kekacauan katanya Untuk beberapa hal, Khan tampaknya memiliki hal yang sejalan dengan Taliban Seperti membatasi pendidikan bagi anak perempuan, Medesak Dunia untuk memahami kepekaan budaya Dan mengatakan hak asasi manusia dan hak-hak perempuan adalah hal yang berbeda di negara yang berbeda Pembicaraan lain, termasuk Ketua Oki Hussein Ibrahim Paha Menikankan perlunya perlindungan hak asasi manusia khususnya perempuan dan juga anak perempuan Hadir dalam pertemuan tersebut, Pejabat Menteri Luar Negeri Penguasa Baru Taliban Amir Khan Mutaki serta lusinan Menteri Luar Negeri dari 57 negara Oki Menteri Luar Negeri Pakistan Sahmahmur Qureshi Mengatakan bahwa pertemuan hari Minggu ini adalah tentang orang-orang Afganistan Dan jika tidak segera memberikan bantuan, maka Afganistan pasti akan runtuh Para pejabat Taliban sebelumnya telah meminta bantuan untuk membangun kembali ekonomi Afganistan yang hancur Dan memperimakan lebih dari 20 juta orang yang terancam kelaparan Beberapa negara dan organisasi bantuan telah mulai memberikan bantuan Tetapi sistem perbankan negara yang hampir runtuh telah memperumit pekerjaan mereka Israel ketakutan Iran ungkap peta target serangan di Israel Ini reaksi Zionis Iran secara mengejutkan mengungkapkan peta target serangan yang akan mereka lakukan di Israel Surat kabar Iran Tehran Times mempublikasikan artikel mengenai rencana Iran itu pada Rabu 15 Desember 2021 kemarin Berartikel tersebut diungkapkan adanya peta dari puluhan tempat yang bakal menjadi target Iran di Israel Jika mereka memutuskan melakukan penyerangan Dikutip dari Ynet News Artikel Tehran Times itu berjudul Hanya butuh satu langkah salah Rezim Zionis telah lupa bahwa Iran lebih dari mampu untuk menyerang mereka dari manapun Bunyi tulisan di surat kabar tersebut Artikel itu muncul setelah media Israel Yediot Ahronot Mengungkapkan serangan Israel ke fasilitas senjata kimia surya Enam bulan lalu merupakan pesan langsung untuk musuh mereka Kepala staf angkatan bersenjata Iran Muhammad Baheri Menegaskan bahwa Iran tak pernah menganggap remeh ancaman yang dibuat oleh musuh-musuh mereka Terlepas dari kekayaan ataupun keyakinan kami Dalam penjagaan pasukan kami siap untuk ancaman terkecil di bidang strategis uturnya Pada level strategi kami tak berniat menyerang siapapun Tetapi di level operasional dan strategi kami siap untuk melakukan tanggapan yang tegas Serta serangan yang cepat dan keras kepada musuh kata Baheri Pejabat Israel pun buka suara terkait peta yang diduga menjadi target sasaran Iran Salah satu pejabat mengatakan peta tersebut mungkin tak akurat Karena beberapa tempat yang menjadi target tidak ada Sedangkan yang lainnya termasuk dalam wilayah Palestina seperti Jenin Dan juga Nablus dan juga Ramallah Begitu juga dengan Lebanon Lebih jauh pejabat Israel menegaskan kemampuan Iran untuk menargetkan serangan ke Israel Tanpa bantuan Hisbullah akan sangat terbatas Namun Israel tetap waspada ungkapnya Ternyata cuma jago kandang Kerap mengancam Israel ternyata tak memiliki kekuatan untuk menyerang Iran Seorang mantan jenderal Israel menegaskan bahwa negara Zionis itu tak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyerang Iran Sebelumnya Israel menegaskan akan menyerang Iran dan melakukan segalanya untuk menghentikan program nuklir di negara tersebut Serangan berskala kecil dan beberapa sabotase memang sempat menimpa fasilitas nuklir tapi tak mampu menghentikan Iran Tetapi Israel diakini tak akan sanggup menghancurkan fasilitas nuklir dengan serangan berskala besar Sangat sulit bahkan saya bisa mengatakan mustahil untuk meluncurkan serangan yang akan menghancurkan seluruh fasilitas Ujar Jenderal Angkatan Udara Israel Relic Shafir dilansir dari The New York Times Dalam dunia kita hidup saat ini, angkatan udara yang bisa melakukan serangan seperti itu hanya ada di Amerika Kata Shafir yang merupakan pilot pada serangan fasilitas nuklir Iraq di tahun 1981 Menurut Shafir, Iran memiliki lusinan situs nuklir, beberapa bahkan ada di dalamnya Yang ada di dalam tanah yang akan menyulitkan Israel untuk cepat menekan dan menghancurkannya Terima kasih telah menonton!